selamat menikmati ternyata lumayan juga loh walaupun kita menjual makanan-makanan yang sederhana tapi bisa menghasilkan uang jadi di rumah aja kita juga bisa menghasilkan uang dengan membuat jajanan-jajanan yang dengan harga yang terjangkau dan enak buat bedah anak-anak tentunya dengan prinsip ekonomi ya dengan modal kecil kita juga bisa menghasilkan untung yang lumayan seperti contohnya saya membuat es mambo es mambo ini dengan modal kurang lebih 2 ribu dan saya menjual satu piece itu 2 ribu jadi bisa menghasilkan untungnya lumayan kan teman-teman kemudian kentang ini dengan kalus ukuran kentang setengah kilo setengah kilo kalau di pasaran tanggerang itu 8 ribu dan saya modal 8 ribu kemudian tepung bumbu tepung bumbu tidak banyak tepung bumbu ayam ya teman-teman kemudian kita menggunakan mayonaise juga ini juga bisa menghasilkan dan ini adalah puding nutri gel puding nutri gel kita bisa pilih apa saja dengan rasa yang bermacam-macam ini saya baru buat lagi es mambo nya jadi kita tambah terus dengan rasa yang beragam ini setiap hari alhamdulillah loh ada saja yang beli jadi lumayan isang-isang berhadiah di rumah ya teman-teman ini jualan saya ini kentang yang sudah dibagi-bagi untuk dijual seharga 2 ribuan per bundel ya satu bundel ini 2 ribu 2 ribu terima kasih ya sudah nonton video hasna sampai selesai jangan lupa like subscribe dan lonceng ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh